Viral Habib Jidan tantang pesulap merah adu tembak gelar Habib di pertanjakan. Karena dukun di Indonesia ini, tanpa dukun di Indonesia tidak akan merdeka. Tanpa dukun di Indonesia ini tidak akan berjaya. Takut kehabiskan kepada dukun-dukun. Hei dukun-dukun. Mau buat kalian dukun-dukun. Siapa yang datang ke dukun? Fasondak ohubimayaqul percaya pada cakap dukun. Balamtuk melaku sholatun arba'ina yauman. Tak diterima sholatnya sampai puluh hari sampai puluh malam. Inilah yang dilakukan Jindan ketika Denise meminta diobat oleh Jindan. Jindan seperti membacakan sesuatu kepada air tersebut dan menghempaskan tangannya ke atas botol air tersebut. Dan ketika Denise bertanya apakah ini bisa langsung pingsan seperti yang dikatakan Jindan, Jindan malah beralasan lagi. Ini air pakai buat minum, saya buat mandi kalau... Langsung bisa nih ya? Insyaallah, insyaallah. Langsung bisa nih ya? Menurut nggak sakit beda-beda. Eh, udah bang. Dau marzakum bisodakoh. Obati orang yang sakit diantara kamu dengan sodakoh. Sakit kan ke rumah sakit Pak Ustaz? Betul. Sakit kan pergi pakai akupung tur tusuk pakai jarum? Betul. Sakit kan kami pergi ke pengobatan alternatif dukun? Jangan. Man atakah hinan? Siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqohu bimayakul percaya pada cakap dukun? Falam tuqbal lagu solatun arba'ina yauman. Tak diterima solatnya ampe puluh hari, ampe puluh malam. Yang sudah pergi ke dukun, pergi lagi. Sampaikan ceramah hamba kau ke dukun. Assalamualaikum Pak dukun. Waalaikumsalam. Ini mungkin kunjungan saya terakhir. Kenapa? Ini ada ceramah dari Ustaz Soman. Dia ujikan. Man atakah hinan siapa yang datang ke dukun? Falam tuqbal lagu solatun. Tak diterima solatnya. Pertuluh hari, puapuluh malam. Wah, kalau begitu kita santet dia. Ini santetnya guluh ampun. Takutkah Abdul Soman pada dukun-dukun? Hei dukun-dukun. Tawabat kalian dukun-dukun. Lah, bertambah puluh musuh hamba'ina. Oh, tambah. Terserahlah. Santetlah, santet, santet, santet. Sebuah orang yang mati juga. Awak pun mati juga. Terserah. Orang yang mati di santet, mati syahid. Betul? Takbir! Ia lah. Waktu ramai orang, awak berani. Pas surang lagi di kamar, kamar hotel tinggal surang. datang jin kamu yang nantar baca ayat kursi saya juga hafal sedaraki yang dimuliakan Allah SWT ada orang-orang yang berkawan dengan jin dan jin itulah yang memerintahkan dia berbuat buruk sebenarnya saat awak yang lahir ke dunia awak membawa jin namanya jin orin orang yang tidak percaya pada jin maka dia kafir kenapa? karena di Quran ada satu surat jin just 29 ada cerita tentang ada jin Islam jin kafir jin kafir itulah nama mengganggu manusia jadi si anak tidak percaya pada jin pak imam pak imam apa di baca ayat tadi? nah gak baca minal jin? gak percaya sama saya jin? gak bisa yang sirik itu kalau awak percaya bahwa jin itu bisa mendatangkan mudorot ke awak maka awak membaca doa Bismillah Bismillah dengan nama Allah Bismillah kusebut nama Allah dengan kusebut nama Allah tak ada satupun yang dapat menimbulkan mudorot baik di bumi maupun di langit maka jangan meminta kepada duk dukun hai dukun-dukun taubat kalian like and share mudah-mudahan dari seratu video yang di-share ada di tonton dek dukun tapi hidayahnya ayyah diallahu wikarujulan wahidan satu orang dapat hidayah karena engkau khairun min homorin na'am lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah viral habib jidan tantang pesulap merah adu tembak gelar habib dipertanyakan aksi pesulap merah alias Marcel Radival membongkar perdukunan yang salah satunya Gus Samsudin masih terus menjadi sorotan publik karena aksinya pesulap merah banyak mendapat ancaman dan tantangan dari berbagai pihak beberapa pihak juga bahkan melaporkan pesulap merah ke polisi seiring dengan ketenaran dan gencarnya pesulap merah membongkar trik-trik perdukunan ia kini harus menghadapi tantangan dari berbagai pihak yang salah satunya adalah Habib Jindan M. Salim Jindan Al-Habsi yang ada dalam video tersebut bahkan mendatang adu tembak pesulap merah yang pernah mengatakan jika anti tembak itu tidak ada pria yang mengenakan jas merah dalam video tersebut juga menjelaskan cara adu tembak yang akan dipakai ia juga menyampaikan pesan kepada pesulap merah untuk bersiap-siap masuk ke dalam penjara setelah aksinya tersebut dalam video itu juga menyebut jika pesulap merah terlalu sombong dan tidak menghargai orang yang lebih tua bahkan ia juga mengatakan jika saat diajak bersalaman malah ditepis oleh pesulap merah video berupa tantangan kepada pesulap merah tersebut pun banyak mendapat beragam komentar tak sedikit pula yang juga langsung mengaitkan dengan akun tiktok pesulap merah viral Habib Jindan tantang pesulap merah adu tembak gelar Habib dipertanyakan aksi pesulap merah alias Marcel Radival membokar perdukunan yang salah satunya Gus Samsudin masih terus menjadi sorotan publik karena aksinya pesulap merah banyak mendapat ancaman dan tantangan dari berbagai pihak beberapa pihak juga bahkan melaporkan pesulap merah ke polisi seiring dengan ketenaran dan gencarnya pesulap merah membokar trik-trik perdukunan ia kini harus menghadapi